Selamat datang di Weebus Center Tempatnya alur cerita manhwa terbaru Oke bos, kembali lagi di alur cerita manhwa terbaru Yaitu Terisekai menjadi Godzilla Full 1 jam Mantap bos Ya, kali ini Godzilla Linshan sedang melawan burung lak Ya, melawannya bersama dengan si Serigala Pedang Ya, ia telah menjadi kawannya gitu ya Dan oke, sepertinya bagian selanjutnya dari Godzilla Linshan Kita langsung aja lagi cap cus Waduh, apaan itu King Kong? Wah, apaan itu ya? Itu ada seorang monster yang memanjat burung petau daktil Wah, dia menggunakan pedang lagi Dan ini dia ya, ini yang dimaksud sama si Linshan Seorang berbulu yang menggunakan pedang Dan ia langsung memanjat si burung petero daktil Ya, burung itu langsung menancap Ya, menancapkan paruhnya gitu ya Dan si pria berpedang itu langsung melompat Wah, cekatan banget itu Dan ia pun langsung bersiap dengan pedangnya Untuk menebas dan crot Jir, langsung di crot itu si petero daktil Dan ya, si petero daktil pun kesakitan Ia berusaha untuk melepas genggaman dari si pria itu Dan bumi Ya, orang itu langsung melompat dan Ia langsung menebas sayap dari petero daktil Ya, petero daktil pun kehilangan keseimbangannya Dan ia pun terjatuh dari langit Wah, ia meluncur tajam Waduh, si King Kong langsung memperhatikan arah jatuhnya Dan ternyata itu jatuh ke arah mereka Awas, awas linsen Dan ya, si Godzilla pun langsung henshin Ia langsung henshin menjadi King Kong Raksasa Waduh, 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 waduh Dan ya, si King Kong pun langsung mengambil pohon dan Ia melempar pohon itu ke arah petero daktil dan Kena dah, kenapa sekali Dan itu ya, si petero daktil langsung jatuh dan terlempar Dan ternyata, pria yang menggunakan pedang itu langsung melompat-lompat Yah, ia melompat ke arah Godzilla linsen dan haong Wah, ia langsung berada tepat di depan Godzilla linsen Akhirnya, aku menemukanmu, naga petir Waduh, naga petir Emang ente siapa? Yah, kau diam saja, King Kong cewek Aku sedang berbicara denganmu, naga petir Kenapa kau diam saja? Apa kau mengenalku? Aku tidak mengenal ente Apakah kita pernah bertemu sebelumnya? Yaelah, kau malah lupa ya Kalau begitu, kau akan ingat ini kan? Ini adalah pedang yang aku gigit Wah, ternyata itu si pemimpin serigala Ya, pemimpin serigala pulang Walau-wala, ternyata ente ya Ente ternyata bisa menjadi manusia Wanjir, linsen sama King Kong jadi kaget ya Bener-bener dah, ternyata itu bentuk manusianya si pemimpin serigala Waduh, kau hebat sekali ya bisa berubah menjadi tipe manusia Hei, naga petir Aku datang ke sini untuk mengajakmu bertanding lagi Apakah kau sudah bersiap? Aku akan menghajarmu kali ini Aku tidak akan kalah lagi Wanjir, malah sudah siap untuk tarung Waduh, waduh Lin can jadi males dah Gue tidak mau bertarung, bos Gue lagi istirahat ini, capek Bodo amat Sekarang saatnya untuk bertarung Ayo bertarung, naga petir Wanjir, malah sudah siap kuda-kudanya Waduh, gimana ini? Padahal gue lagi males banget dah Dan Ya, si serigala pedang langsung melompat dengan pedangnya Dia mau menebas si linsen Waduh, linsen yang melihat itu jadi kaget Harus diapain ini dah Dan Jir, diserang beneran Ya, linsen langsung melompat untuk menghindari serangan dari si serigala pedang Wanjir, kau ini kenapa sih? Kenapa kau tidak mau bertarung? Ayo sini bertarung, naga petir Dan Waduh, menghindar lagi Linsen menghindar dengan cepat Akan, tetapi King Kong malah marah Ia marah banget melihat Saudaranya malah diserang dengan pedang Wanjir, kau kurang ajar banget ya Rasakan ini Waduh, mau dipentung itu Malah mau digeprek Bahaya, bus Bahaya, 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 bahaya Dan Ya, diserang itu si pemimpin serigala Si serigala pedang menghindar Tapi Ya, si King Kong mau menghantam lagi Dan Ya, elah malah menghindar terus Ya, si serigala pedang menghindari serangan dari si King Kong Si King Kong malah jadi ngamuk itu Bangke, kenapa menghindar mulu Kesini kau Dan Waduh, malah mendekati si Linsen Dan ternyata Waduh, malah di belakangnya ada tonjukan si King Kong Bahaya itu Ya, si Linsen kaget dan Mereka berdua menghindari kukulan dari si King Kong Bangke, hati-hati Cuk-cuk Ada gue disitu Waduh, gimana sih ente Waduh, waduh, maaf, bos Hai, nona King Kong Sepertinya Kau terlalu memaksakan diri ya Kita ini mau bertarung dalam bentuk manusia Kenapa kau tidak berubah saja menjadi manusia Waduh Bangke, benar Bodohan, medah Tapi Mohon maaf, nona King Kong Aku benar-benar mau bertarung dengan temanmu ini Aku ingin bertarung dengan Adil Jadi Bagaimana kalau aku bertarung dengannya dalam bentuk ini Bodohan Kau melukai temanku Dan Tuh Jir, dihajar itu Sampai jebul itu batunya Gile, benar Woy, hati-hati Itu batu Kenapa kau mecahinnya Itu bahaya banget kalau kena aku Walah-walah Linsen benar-benar marah dah Dan ternyata Sering Maaf, tuan naga petir Sepertinya kau tertangkap Tapi Ada sesuatu yang ingin aku bicarakan denganmu Apakah kau Manusia yang berubah menjadi monster Waduh Manusia berubah menjadi monster Apa maksudmu Apakah karena aku bisa berbentuk manusia Kemudian kau berpikir kalau aku adalah manusia Tapi Inilah wujud asliku Waduh Dia ncemala berubah menjadi Godzilla Malah-walah Si Serigala Pedang saat ini Belum bisa menjadi Bentuk monsternya Ia malah memandangi Si Linsen itu ya Yang berubah menjadi Godzilla besar Waduh-waduh Gaswat Tapi Si Serigala Pedang Tenang-tenang saja Sepertinya Ia memiliki rencana lain Sekarang Apa yang kau lakukan Serigala bodoh Akan aku injak-injak kau menjadi Serigala geprek Waduh Malah dia ncem Oke lah kalau gitu Gue tidak takut manusia Dan ya Si Serigala Pedang pun langsung meluncur Ia langsung menyerang Linsen dengan pedangnya Dan Serig Jir Kena itu Linsen kena tebasan pedangnya Dan ia langsung bersiap lagi Ia langsung menendang pohon yang ada disitu Dan Serig Waduh Malah kena lagi Ya Linsen pun akan mencateknya Akan tetapi Waduh Malah menghindar Malah diinjak itu Catekan si Linsen Seharusnya kau menggigitku Bodoh Bukannya malah mencakarku Kau ini bisa bertarung Tidak sih Dan rasa karena ini Aku akan menusukmu Dan Cerong Waduh Malah gak jadi menusuk Kau bener-bener lemah ya Naga petir Aku cuma mau bertanya Kepadamu Naga petir Apakah kau manusia Ataukah kau beneran Monsternya jadi manusia Katakan saja Apa yang aku tanyakan ini Wala-wala Kau ini sebenarnya Bermaksud apa Tanya seperti itu Aku jadi bingung Kepadamu Tapi Sepertinya Linsen tahu kalau Serigala ini Menguasai teknik Dari manusia Ya Menguasai teknik Kendo itu ya Jenis pedang Dari Jepang Wala-wala Apa dia juga adalah Seorang Manusia Yang terinkarnasi Menjadi monster Tapi Ya Ada sesuatu Yang meluncur Di atasnya Si Linsen Dan ternyata Itu si Burung Lak Ia malah Menangkap si Serigala pedang Ya Burung lak itu Langsung dengan Cerkatan Menangkap si Serigala pedang itu Waduh-waduh Linsen kesal Banget Woy Akhirnya kau datang juga Kau akan membayar Luka-lukaku ini Dan Boom 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 Fire Brain Linsen mengeluarkan Api birunya Waduh Burung lak Kaget ya Itu api birunya Mengarah kepada dirinya Dan ternyata Burung lak Langsung mengambil Burung peteo daktil Dan ia langsung Menjadikan peteo daktil itu Tameng Tapi ternyata Walah Malah mantul Waduh-waduh Ternyata kulitnya licin ya Dan itu malah Mengarah ke peteo daktil lainnya Dan Tung Walah Malah mantul lagi Dan Tung Wajir Malah langsung Mengenai si burung lak Yah Ia pun Kesakitan Dan akhirnya Ia pun terjatuh Yah Serigala pedang Langsung kabur Menghindari si burung lak itu Wah Mantap Akhirnya Aku bisa mengenai Si burung itu Jos Jos gandos Keren Bos Linsen Akhirnya Jurusku Mengenai dirinya juga Dari kemarin Gak kena-kena Sekarang baru kena ya Selamatkan Serigala itu King Kong Selamatkan dia Dia mau jatuh itu Oke Siap Bos Dan ya Si King Kong pun langsung Meluncur ke arah Serigala yang terjatuh Ia akan menolongnya Dan ternyata Linsen pun langsung Mengarah ke burung lak Ia jatuh dimana ya Aku akan memakannya Dan ternyata Walah Malah sudah gak ada Dimana si burung itu Waduh Dicari dulu Dicari dulu Kayaknya Tidak jauh dari sini Tapi Suara apa dah tuh Itu suara berisik apaan Disitu Linsen pun langsung Mengamati Apa yang ada di pohon itu Dan ternyata Walah Ada cewek yang terjebak itu Waduh Waduh Ya kenapa dah Kenapa malah terjebak Tali-tali pohon Woi Woi Siapa kau Apakah kau manusia Atau kau monster Dan dari auranya Walah Ente itu si burung lak Ya Aku tahu itu dari auramu Walah Walah Ternyata ente jadi manusia juga ya Wajir Melah jadi cewek itu Waduh Waduh Cepat lepaskan aku dari sini Bodoh Dasar naga jelek Kenapa kau malah menatapku Seperti itu Aku itu yang memiliki pohon Buah perubahan Kenapa kau mencurinya Katakan kepadaku Kenapa kau mencuri Buah-buahku Woi Jangan berlagak bodoh Kau itu sudah mencuri Buah-buahku Dan juga Si monyet itu juga Mencuri buah-buahku Kenapa kalian berdua Malah Kabur Seenaknya Kalian tidak berdanggung jawab Kalian harus berdanggung jawab Atas barang yang kalian curi Kalau kau tidak mau membayarnya Aku akan membanggil Si Venom Untuk mengkillmu Walah Si Venom Maksudmu itu si kadal bau itu ya Ya jelas lah Dia adalah temanku bos Dia adalah Makhluk yang aku ciptakan Untuk menghajar Orang-orang yang melawanku Tapi Bagaimana kalau aku katakan Si Venom itu telah Modar Ya Dia telah modar Dan gue makan Walah Apa yang kau katakan Kenapa kau mengkill Si Venom Ya iyalah Si Venom itu Telah berubah menjadi timun Dan aku memakannya Apakah kau juga Mau mengkill si Venom itu Untuk mengambil timun Dari si Venom itu Ya Untuk menyembuhkan Rambut botakmu itu Apakah itu tujuanmu Wanjir Ya Si burung lak jadi kesal banget Diomongin seperti itu Tapi Ya Sepertinya Kau adalah monster yang cerdas ya Aku tidak menyangka Kau itu memiliki kecerdasan Di luar nalar Sepertinya Aku berurusan dengan monster yang salah Akan tetapi Kau harus memperhatikan Sekitarmu Dasar monster goblok Itu Lihat dari belakangmu Itu adalah Burung tape jarah Dia sudah aku perintahkan Untuk menghajar Si Serigala Pedang itu Dan juga Dia akan menghajar Saudaramu itu Si King Kong Ya King Kong perbuat itu Dan ya Ternyata si King Kong Malah ditangkap dengan Tape jarah Waduh Waduh Baya Yang malah dibawa kabur itu Ia terbang dengan tape jarah Waduh Bahaya Bangke bener Sebenarnya Apa yang kau rencanakan Cewek burung botak Waduh Waduh Malah dipanggil botak Tapi sebelumnya Aku telah menebaknya Kalau kau itu memang bodoh Kau tidak memperhatikan Sekitarmu Dan sekarang Terimalah akibatnya Dan Windblade Ya Si burung botak itu Mengeluarkan jurus Pedang angin Ke arah Si Linsen Ya Si Linsen Panik Karena serangan itu Terlalu banyak Dan terlalu dekat Dan Cerut 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 Si Linsen Terkena serangan Pedang angin Waduh Waduh Gashwat Sepertinya Kau tidak memiliki Insting untuk menghindar ya Dasar moser bodoh Tubuh itu Terlalu namban Dan ternyata Ya Si burung nak itu Mengeluarkan jurus Angin Tornado Gile bener Ia mengeluarkan Tornado itu Mengarah kepada Godzilla Linsen Walau Bahaya Dan Wala Si Linsen Malah berlindung Di balik pohon Ia langsung Menggunakan Batang-batang pohon itu Untuk melindungi Dari serangan Tornado Kemudian Burung nak Mengeluarkan jurusnya Lagi Ia masih memiliki Jurus untuk Mengkill Si Godzilla Linsen Akan tetapi Linsen Langsung Marah Ia akan Mengeluarkan Skillnya Wah Wah Kau dari tadi Cuman kayak gitu Doang Sebenarnya Kau niat taruh Nggak sih Ayolah Sebelum aku Mengkillmu Kau harus bersemangat Dan ternyata Ya Si burung nak itu Langsung mengeluarkan Cahaya Dan ia berubah Kembali menjadi Burung nak Dan ia pun Terbang Waduh Malahan terbang Bang Ke bener Malahan kabur Ya Gue mau nyemprot Ente sama api biru Malah udah kabur Sendiri Dan ternyata Ia membawa Si King Kong Dan si Serigala Pedang Menuju ke area Yang tidak ia ketahui Ia terbang Ke arah gunung itu Waduh Waduh Ya Ia tidak akan Membiarkan itu Godzilla Linchen Langsung mempersiapkan Dragon Breed Dan Tung 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 Explosion Tung Linchen Mengeluarkan Laser Birunya Burung 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 Melihat itu Semua serangan Yang malah dipantulkan Semuanya Dan ternyata Si Burung Lack tidak menyadari Kalau dua serangan itu Mau mengenai Si Burung Yang membawa King Kong Dan yang membawa Si Serigala Pedang Dan bener Ia malah Ngoceh Gak jelas Tapi Linchen Sudah menyiapkan Itu semua Dan Tung Tung Ya Itu mengenai Burung Teja Yang membawa Si Serigala Pedang Dan Tung Tung Burung Teja Yang membawa King Kong Pun terkena Serangan Juga Ia pun Langsung Terjatuh Waduh Si Burung Lack jadi Sadar Ia Teralihkan Itu ya Bang Gak bener Tung Godzilla Ternyata Menyerang Anak Buahnya Dan itu Dia ya Si Burung Teja Ia malah Sendirian Mengangkat King Kong Ia malah Gak kuat Itu Tapi Si King Kong Langsung Bersiap Untuk Menghajarnya Dan Burang Ya Si King Kong Langsung Menghajar Burung Itu Dasar Bangke Dan Tung Jatuh Si Burung Tejannya Dihajar Sama Si King Kong Malah Dasar Kutu Kumpret Mudar 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 Malah Diinjak Injak Hai Saudara King Kong Apakah Tidak Apa-apa Aman Bos Aman Aman Gue Kesalah Sekali Maaf Ya Tapi Si segala Pedang Malah Diambil Itu Waduh Malahan Tapi Kita Harus Menghajar Si Burung Lak Itu Ia Malah Bikin Gue Kesel Oke Siap Nona King Kong Sekarang Lempar Saja Burung Itu Ke Arahnya Dilempar Ke Arah Burung Lak Tapi Gak Kena Ya Burung Lak Langsung Menghindar Dan Oke Sekarang Saatnya Fire Breed Untung Yaelah Malah Gak Kena Lagi Ini Serangan Membosankan Bos Kenapa Kau Terus Menggunakan Serangan Ini Wala Wala Kau Tidak Punya Serangan Lain Sepertinya Kau Sangat Cupu Dasar Bang Kes Ini Kau Kenapa Kau Malah Menghindar Woy 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 Jangan Kabur Dan Ternyata Serigala Pedang Masih Ada Disitu Ia Masih Menempel Di Burung Teja Wala Wala Dan Ia Melopat Ke Arah Bulung Rak Bulung Rak Menyadari Itu Dan Ia Menyerang Si Burung Lak Ia Langsung Terkena Sabetan Dari Si Serigala Pedang Woy Dasar Serigala Jelek Berhenti Menyerangku Berhenti 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 Menyerangku Seperti Itu Dan Seris Jir Malah Dipotong Potong Itu Bulunya Yang Ada Di Kepala Wala Jadi Burung Botak Ini Mah Dasar Serigala Jelek Berani Beraninya Kau Memotong Buluku Dasar Kutu Kumpret Dan Ya Serigala Pun Langsung Jatuh Tepat Di Arah Depan Godzilla Linsen Ia Kaget Ya Kenapa Ia Malah Memotong Memotong Bulu-bulunya Ia Tidak Menyerang Si burung Tapi Ia Malah Memotong Bulu-bulunya Dan Ya Inilah Saatnya Untuk Menghabisinya Dan Serigas Bulu-bulu Bulu-bulu Yang Jatuh Malah Ditebas Sampai Potol-potol Itu Dan Ternyata Linsen Jadi Paham Soalnya Tadi Pas Diserang Dengan Tornado Si burung Laki Menggunakan Bulunya Untuk Menggunakan Skill Jadi Seperti Itu Kekuatannya Ada Di Bulu-bulunya Oke Sepertinya Kau Sangat Pintar Sekali Serigala Pedang Tapi Kau Akan Aku Juluki Wolverine Kau Memang Hebat Buang Kedah Gak Usah Banyak Bicara Mau Kasih Nama Aku Apapun Terserah Kau Saja Yang Penting Kau Harus Membantuku Walah Sekarang Malah Menjadi Teman Oke Kalau Gitu Wolverine Aku Akan Membantumu Untuk Mengalahkan Si Burung Botak Itu Dan Oke Sekarang Apa Tugasku Ya Jelas Dong Kita Akan Mengkil Dengan Pedang Ini Tapi Kau Harus Mengambil Semua Bulu-bulu Itu Yang Jatuh Kau Harus Memusnahkannya Dan Itu Dia Bulu-bulu Yang Jatuh Itu Sudah Diambil Sama Si Bulung Lak Sepertinya Ia Mau Mengambil Kekuatannya Dan Kemudian Si Burung Lak Langsung Bersiap Untuk Terbang Lagi Ia Mau Kabur Wah Wah Ternyata Burung Botak Itu Mau Kabur Ya Sepertinya Kau Kehilangan Kekuatan Mu Wanjir Malah Diledek Bang Kek Bener Kau Jangan Panggil Aku Burung Botak Kau Sendiri Botak Dasar Tolon Wah Aku Tidak Punya Bulu Bos Dari Lahir Aku Tidak Ada Bulunya Ya Aku Botak Malah Dasar Kau Ini Gimana Sih Ya Kecuali Kalau Kau Mau Bergabung Denganku Ya Bergabung Bersamaku Menjadi Sebuah Parti Maka Kau Akan Aku Ampuni Burung Botak Kau Harus Memberi Kami Informasi Yang Jelas Tentang Pulau Ini Apakah Kau Bersedia Bodoh Amat Kau Mudar Saja Jir Ya Malah Langsung Pergi Itu Burung Botak Ya Mau Kabur Ya Mau Terbang Tapi Ternyata Si Wolverine Langsung Bersiap Dengan Pedang Ya Mau Menebas Burung Botak Dan Selesai Jir Malah Dipendekin Lehernya Gak Kenedah Tapi Jatuh Itu Si Burung Lak Kasian Amat Dikeroyok Tiga Monster Itu Si Burung Kemudian Kwak 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 Wah Ia Memanggil Burung Teja Dan Burung Teja Langsung Meluntur Cajam Untuk Menolong Si Burung Lak Tapi Si King Kok Sudah Bersiap Ia Sudah Mengambil Pohon Ia Mementung Si Burung Teja Itu Dan Beneran Dihajar Itu Sampai Terbang Walah Walah Dan Ternyata Si Burung Lak Langsung Kabur Ia Kabur Dengan Itu Ya Dengan Berlari Lah Itu Malah Mirip Burung Umta Ya Walah Walah Ia Berlari Seperti Itu Dan Dan Si Godzilla Lin Shen Langsung Berlari Ia Mau Mengejar Burung Lak Dan Larinya Cepet Banget Ia Langsung Mengejar Burung Lak Dan Oke Bersiaplah Kau Burung Bodoh Dan Bus Lin Shen Langsung Menabrak Burung Lak Ya Burung Lak Langsung Terlempar Itu Dan Jir Langsung Bergetar Itu Hutannya Woi Kau Sudah Bangun Ya Sekarang Sepat Katakan Apakah Kau Bener-bener Temannya Si Venomi Itu Si Kadal Bau Itu Kalau Kau Memang Temannya Kau Bisa Menceritakan Apa Yang Terjadi Soalnya Kita Lagi Butuh Informasi Bos Informasi Apakah Kau Mau Membagi Informasimu Bodoh Amat Pergi Sana Cuk Dasar Monster Bodoh Pergi Jangan Dekati Aku Jangan Sentuh Aku Dasar Tolon Dan Cres Walah Ekornya Si burung Langsung Ditebas Sampai Potol Dan Cres Yaelah Bulu Ekornya Langsung Dipotol Potol Jadi Kecil Kecil Waduh Ternyata Bulu Ekornya Juga Termasuk Kekuatannya Ya Si burung Langsung Nangis Kenapa Kau Menghancurkan Buluku Dasar Anjing Kampung Ya Burung Langsung Jengkel Banget Ya Bener Bener Marah Soalnya Bulu Adalah Keindahan Dari Burung Tapi Malah Dipreteli Dasar Dasar Kalian Semua Banget Tapi Si Gojil Linshan Langsung Bertanya Kembali Sebenarnya Apa yang Kau Ketahui Tentang Pulau Ini Kenapa Kau Mengatakan Kalau Buah Itu Adalah Buah Milikmu Padahal Itu Adalah Buah Transformasi Menjadi Manusia Sekarang Cepat Bagi Informasi Kalau Tidak Kau Adalah Musuh Kami Kalau Kau Musuh Kami Artinya Kau Akan Menjadi Poin Si Burung Rak Bodo Amat Ia Langsung Menyerang Dengan Sisa Sisa Kekuatannya Dasar Kalian Semua Moser Gak Tahu Diri Kalian Semua Bakal Gue Kili Bersiaplah Dasar Moser Moser Tolong Kalian Benar Bangke Kalian Tidak Tahu Malu Kalian Itu Telah Memotong Mahkota Dari Burung Benar Kurang Asyem Kalian Akan Merasakan Dari Kekuatanku Dan Ini Dia Kekuatanku Tornado Wave Wajir Itu Tornadonya Banyak Banget Ya Itu Dikeluarkan Sama Si Burung Rak Walau Walau Ternyata Dia Masih Memiliki Kekuatan Yang Banyak Lincan Sampai Kaget Power Mantap Dan Ternyata Dead Hurrican Ya Itu Adalah Jurus Dimana Semua Puting Beliung Mengarah Ketubuh Si Burung Rak Bener Bener Gila Itu Power Ya Semua Pohon Yang Ada Disitu Malah Berterbangan Walau Walau Itu Skill Yang Mengerikan Ya Godzilla Lincan Pun Tertarik Dengan Dead Hurrican Itu Wah Ini Bener Kuat Bos Sampai Sampai Ia Terbawa Angin Itu Walau 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 Ia Terplanting Dan Langsung Terbawa Arus Angin Yang Kuat Waduh Gas Wat Harus Ngapain Ini Angin Kencang Banget Kemudian King Kong Menyuruh Godzilla Lincan Untuk Berlindung Disini Walau Oke Dan Itu Dia Ternyata Itu Sebuah Lubang Waduh Ada Lubang Disini Aman Tapi Kenapa Ada Lubang Disini Dan Beberapa Saat Kemudian Wah Tampaknya Sudah Tenang Ini Si Burung Lak Itu Tidak Ngamuk Lagi Tapi Ternyata Walau Si Burung Lak Itu Masih Ada Ia Malah Diserang Sama Si Wolverine Tapi Si Wolverine Nyerang Dari Mana Kenapa Ia Nekat Sekali Langsung Menyerang Si Burung Lak Itu Gile Bener Dan Ternyata Walau Ada Musuh Baharu Itu Itu Burung Apa Anda Banyak Banget Dan Ternyata Itu Adalah Burung Dimopordon Itu Adalah Burung Yang Dipanggil Sama Si Burung Lak Waduh Itu Anak Buah Si Burung Lak Gas Wat Kemudian Si Burung Lak Menyadari Kalau King Kong Dan Godzilla Linsen Berada Di Sebuah Lubang Ia Pun Langsung Menyuruh Para Dimopordon Untuk Menyerang Si Godzilla Linsen Dan King Kong Itu Ada Dalam Lubang Serang Mereka Mereka Serang Serang Dan Puluhan Dimopordon Langsung Menyerang Godzilla Linsen Godzilla Linsen Dan King Kong Langsung Lari Ayo Kabur 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 Itu Bahaya Mereka Giginya Tajam Tajam Cuk Gas Gas Dan Cuak 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 Jir Pohon Pohon Langsung Pada Portol Lari Cuk Lari Ada Puluhan Dimopordon Itu Di belakang Linsen Dan King Kong King Kong Langsung Lari Dengan Cepat Agar Tetapi Ya Malahan Terbangnya Si Dimopordon Lebih Cepat Dari Larinya King Kong Sama Si Godzilla Linsen Akhirnya Mereka Terkejar Dan Dragon Roar Linsen Langsung Mengeluarkan Skill Teriak Intimidasinya Dan Itu Langsung Mengenai Dimopordon Tapi Tidak Mempan Dan Cerat Ya Langsung Disabut Pakai Ekor Agar Tetapi Cerat Jir Malahan Dikigit Waduh Waduh Dimopordon Kuat Bang Tidak Dan Ternyata Godzilla Linsen Malah Digigit Di Berbagai Arah Ia Malah Kesusahan Untuk Mengatasi Sarangan Dari Para Dimopordon Waduh Ini harus Gimana Sudah Akan Tidak 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 Godzilla Linsen Langsung Menggigit Sayap Dari Dimopordon Ia Langsung Mendapatkan Poin XP Mantap Ia Pun Langsung Memakan Dimopordon Itu Dan Ia Mendapatkan Pemulihan Luka Lukanya Pulih Kembali Dan Tidak Jir Baru Juga Sembuh Malah Langsung Diserang Lagi Benar Benar Bang Lagi Dan Menggigit Linsen Tapi Linsen Juga Menggigit Satu Persatu Dimopordon Itu Dan Mengkill Satu Persatu Dan Ia Pun Mendapatkan Banyak Poin Evolusi Dari Mengkill Dimopordon Mantap Nah Akan Aku Jadikan Kalian Semua Daging Ayam Yang Lezat Oke Kalian Semua Sini Maju Kemudian Kembali Ke Burung Lark Ternyata Ia Sudang Melawan Si Wolverine Itu Ya Wolverine Menghindari Semua Catekan Dari Burung Lark Ya Ia Merasa Kesusahan Karena Burung Lark Ini Kecepatannya Bertambah Waduh Gas Dan Waduh Malah Nyerang Lagi Ya Burung Lark Tampak Ampun Itu Waduh Malah Gak Ada Celah Lagi Buat Nyerang Yaudahlah Kabur Dulu Kabur Kabur Ya Wolverine Kabur Tapi Burung Lark Mengejarnya Dengan Kecepatan Penuh Waduh Gas Dan Ternyata Waduh Kenapa Kau disini Dan Itu Itu Si King Kong Yang Melindungi Wolverine Dan Tornado Etek Dan Waduh King Kong Melindungi Wolverine Dan Ia Terlempar Jauh Waduh Kenapa Kau melindung Kau Kau Kan Sedang Melawannya Kenapa Kau Malah Ikut Campur Jir Terima Kasih Malah Ngomel Ngomel Ye Lagian Aku Kan Tidak Butuh Bantuan Ngapain Kau Malah Kesini Dasar Aku Disini Untuk Melindungimu Dasar Kupret Kata Kakak Linsen Kita Harus Bekerja Sama Kita Harus Bareng Bareng Mengalahkannya Walah Ucapan Itu Membuat Ia Teringat Dengan Masa Lalu Itu Wah Kerjasama Itu Mengingatkannya Pada Masa-masa Itu Dan Ternyata Apa Yang Kau Lakukan Wolverine Kenapa Kau Malah Melamun Itu Burung Yang Malah Menyerang Cepat Lakukan Sesuatu Cepat Cepat Waduh Oke Kalau Gitu Akan Aku Tebas Dan Serang Waduh Malah Gak Bisa Diserang Malah Diblokir Oke Kalau Gitu Akan Aku Keluarkan Semua Auraku Dan Ya Langsunglah Si Wolverine Mengeluarkan Aura Kuningnya Dan Waduh Double Slash Dan Trace Ya Godzilla Linshan Menyerang Si burung Lak Ia tidak Terluka Tapi Ia malah Terdorong Itu Dan Jatuh Waduh Waduh Anginnya Bener-bener Overpower Tapi Itu Lumayan Bisa Mendorong Si burung Lak Itu Oke Dan Tung Njir Wolverine Lengah Ia malah Terkena Batu Dari Lemparan Si Tornado Aman Bos Aman Aman Ayo Kita Kabur Dulu Kita Kabur Sebentar Kita Menuju Godzilla Linshan Dan Ya Ini Dia Si Godzilla Linshan Ia telah Menggil Semua Demopordon Mantap Ia telah Mendapatkan Banyak Poin XP Itu Kemudian Si Kingkong Datang Halo Bro Linshan Halo Halo Aku telah Kembali Walah Walah Kau telah Menyelesaikan Misimu Menyelamatkan Si Wolverine Ya Mantap Jempol Buatmu Kingkong Kenapa Kita Lari Dari Pertarungan Ini Bukan Jiwa Seorang Kesatria Walah Kau itu Gimana Si Burung Lag Menyelimuti Tubuhnya Dengan Armor Angin Itu Sangat Kuat Kita Tidak Bisa Mengalahkannya Dengan Wujud Seperti Itu Lantas Kau Mau Berbuat Seperti Apa Apa Kau Punya Rencana Untuk Mengalahkannya Ya Jelas Aku Punya Rencana Untuk Mengalahkan Si Burung Bangke Itu Kau Harus Ikut Rencanaku Itu Waduh Oke Kalau Gitu Tapi Kira Kira Apa Rencanamu Tuan Godzilla Kemudian Kingkong Menjelaskan Kalau Rencananya Adalah Membawa Si Burung Lag Itu Ke Arah Gua Para Geko Itu Gua Para Kadal Bau Itu Ya Ia Dan Oke Aku Sudah Tahu Tempatnya Godzilla Linsen Kita Akan Kesana Bareng Kita Tidak Kesana Bareng Harus Ada Orang Yang Memancing Si Burung Bangke Itu Kita Akan Bekerja Sama Kau Lari Kesana Dan Aku Akan Memancing Si Burung Itu Oke Siap Bos Dan Itu Burung Dia Sudah Kembali Mengamuk Dan Burung Langsung Memelototi Si Godzilla Linsen Bangke Kau Disitu Burung Beluncur Tajam Dan Mokira Si King Kong Pun Kembali Kewujud Manusianya Dan Si Godzilla Linsen Langsung Teriak Teriak Itu Ia Memanggil Si Mincit Woi Mincit Mincit Kesinilah Mincit Dan Ternyata Si Wolverine Yang Tidak Bisa Berubah Menjadi Bentuk Monsternya Ia Pun Dililungi Godzilla Linsen Di Dalam Bulutnya Walah Malah Pumpet Disitu Dan Kemudian Mincit Ayo Mincit Kita Langsung Pergi Dan Mincit Dan Si King Kong Pun Berlari Dengan Kencang King Kong Pun Melihat Ke Arah Belakang Dan Itu Dia Itu Adalah Si Burung Lark Ia Mencari Cari Target Yang Ia Serang Tapi Ternyata Si King Kong Berubah Arah Ia Malah Menjadi Umpannya Waduh Ia Pun Langsung Berdiri Di Atas Pohon Dan Ia Langsung Berteriak Woy 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 Dasar Burung Jelek Dasar Burung Botak Sini Kau Sini Kau Sini Kau Wala Wala Dan Disitu Ternyata Ada Dua Cita Yang Sedang Pacaran Wala Wala Malahan Dan Cita Itu Malah Melihat Sesuatu Yang Mengerikan Wajir Itu Burung Lark Gili Bener Itu Burung Yang Menakutkan Waduh Dan Ternyata Ya Si Gengkong Langsung Diserang Sama Si Burung Lark Si Burung Lark Itu Langsung Menatap Si Gengkong Yang Sedang Menjadi Manusia Dan Ya Si Gengkong Langsung Melompat Diserang Sama Batu Waduh Gaspat Dan Ia Langsung Hinggap Dimincit Dan Ya Mincit Langsung Berlari Ia Berlari Kencang Cepat Lari Cepat Cepat Dan Ya Si Gengkong Berusaha Kabur Dari Si Burung Lark Yang Menatap Dengan Tajam Bagai Bener Sini Kau Dasar Kerdil Berani Beraninya Kau Menantangku Akan Tetapi Si Burung Lark Menyadari Kalau Singkong Itu Telah Berhasil Mengalahkan Semua Burung Demopodon Waduh Burung Demopodon Yang Malah Habis Dikil Sama Godzilla Linsen Kemudian Mincit Dan Gengkong Langsung Bersembunyi Di Balik Rumputan Ia Tidak Terlihat Gitu Akan Tetapi Walah Malah Ada Burung Teodatil Sama Itu Sama Burung Burung Dodo Walah Gas Wat Mereka Semua Mengejar Mincit Dan Kingkong Mincit Langsung Berlari Dengan Tajam Menghindari Para Burung Burung Dodo Melompat Tapi Aero Daktil Melihat Mincit Yang Melompat Burung Itu Langsung Memperinduksi Sama Burung Dodo Dan Oke Siap Dan Cerak Jir Si Burung Dodo Malah Menjerang Mincit Tapi Mincit Bergerak Dengan Gesit Dan Itu Dia Si Linsen Ia Langsung Berlari Ke Burung Lark Ia Mau Menyemburkan Jurusnya Tapi Terlihat Kingkong Malah Kesusahan Itu Ia Malah Nyangkut Di atas Pohon Wala 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 Woy Burung Tolol Kau Melihat Kemana Aku Disini Dan Ternyata Burung Teodaktil Langsung Diikat Dengan Akar Akar Pohon Nyangkut Malahan Semua Burungnya Malah Nyangkut Semua Dan Cerak Langsung Diikat Sampai Kecek Burung Burungnya Wala Wala Oke Menang Aku telah Mengalahkan Burung Burung Itu Dan Sekarang Tiba Saatnya Kau Untuk Mudar Wanjir Itu Burung Lark Ia tepat Di belakang Si King Kong Dan Yah King Kong Langsung Terkena Hempasan Angin Tapi Ia langsung Pegang Erat Erat Sama Pohon Itu Waduh Gas Wat Kemudian Godzilla Linshan Mendekati Si Burung Lark Ia pun Langsung Mengeluarkan Jurusnya Dan Ton Armor Yah Duri-duri Linshan Langsung Menyerang Si Burung Lark Tapi Burung Lark Tidak Apa-apa Ia pun Langsung Mengeluarkan Tornado Waduh Gas Wat Godzilla Linshan Terkena Tornado Itu Dan Ia pun Terbang Wala-wala Tapi Ia sudah Mempersiapkan Serangan Selanjutnya Yaitu Wolverine Bom Dan Tong Wala-wala Dalam Api Birunya Ada Si Wolverine Itu Ia sudah Siap Untuk Menyerang Dengan Pedang Dan Ternyata Itu Mengarah Ke Burung Lark Itu Api Birunya Dan Si Wolverine Mengarah ke Burung Lark Dengan Tajam Wala-wala Serangan Apa Anda Tuh Dan Tung Njir Malah Tkena Yah Si Burung Lark Langsung Memendekkan Lehernya Wala-wala Jurus Itu Lagi Tapi Wolverine Sudah Dia Menendang Api Api Biru Godzilla Linsen Dan Tung Yah Berbelok Api Birunya Waduh Si Burung Kaget Dia Tidak Menyangka Akan Diserang Seperti Itu Dan Tung Teng Teng Api Biru Godzilla Linsen Dan Kemudian Wolverine Langsung Bersiap Dengan Jurus Slash Dazzle Slash Dan Tung Ia Menyerang Dengan Kecepatan Tajam Wala-wala Ngeri Sekali Kingkong Melihatnya Sangat-sangat Ngeri Si Mas Wolverine Itu Bener-bener Opeda Tapi Itu Cuman Bisa Melukai Si Burung Itu Tidak Bisa Memotong Wala-wala Dia Masih Hidup Dan Kemudian Dasar Kalian Semua Bangke Kalian Akan Membayar Ini Semua Ayo Semua Pasukanku Serang 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 Ya Para Burung Dodo Langsung Menyerang Si Mincit Tapi Mincit Langsung Lari Itu Ia Lari Di Tengah Tulang Tulang Di Situ Wala-wala Mincit Berlari Dengan Tajam Ia Tahu Arah Tujuannya Dan Itu Dia Tujuannya Tapi Burung Menyadari Kalau Ia Mau Dijebak Wah Ternyata Itu Ya Terencana Kalian Itu Dia Mincit Ia Berlari Kedalam Guanya Kadal Bau Wala-wala Ya Para Burung Dodo Pun Berhenti Mereka Tidak Berani Untuk Masuk Mereka Ngerem Itu Wala-wala Ya Burung Dodo Malah Ketakutan Mereka Tidak Mau Masuk Kedalam Gua Para Kadal Bau Waduh Malahan Ya Mincit Dan Gingkong Sudah Berada Di Dalam Gua Kadal Bau Mereka Malah Menunggu Para Dodo Itu Masuk Tapi Ya Malah Tidak Masuk Kenapa Burung Burung Itu Tidak Masuk Dalam Sini Wala Sepertinya Mereka Itu Takut Sama Kadal Bau Malah Semen Banget Dan Itu Dia Para Burung Dodo Mereka Malah Baris Di Depan Gua Waduh Mereka Menunggu Aba Aba Dan Ternyata Menakutkan Ada Suara Ani Yang Keluar Dari Gua Itu Waduh Burung Laks Juga Ketakutan Suara Apa Ada Tuh Apa Itu Suara Para Kadal Bau Itu Tapi Burung Laks Marah Itu Bukan Suara Kadal Bau Itu Kadal Kadal Itu Sudah Pada Mudar Cepat Masuk Sono Dasar Dodo Bangke Kalian Itu Cemen Sekali Masuk 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 Cepat Kejar Tikus Itu Dan Ternyata Ya Itu Adalah Suara Kingkong Yang Menyamar Menjadi Si Venom Itu Malah Malah Mincit Sampai Ngelak Itu Dan Di Luar Gua Burung Lak Tampak Marah Marah Sama Anak Buah Burung Dodo Kenapa Kalian Tidak Masuk Malah Berdiri Disitu Cepatan Masuk Sono Cepat Malah Malah Dilempar Pake Tornado Itu Para Dodo Akan Tetapi Itu Di atas Bukit Sudah Ada Wolverine Ia Berdiri Di atas Batu Yang Besar Dan Sreng Jir Batu Besar Itu Malah Dipotolin Sama Si Wolverine Gile Bener Batu Itu Pun Jatuh Ke Bawah Dan Langsung Menipasi Burung Lak Burung Lak Itu Pun Langsung Terlempar Ia Akan Masuk Kedalam Gua Tapi Ya Burung Lak Itu Langsung Berpegangan Di Mulut Gua Ia Tidak Mau Terjebak Dalam Rencana Busuk Si Godzilla Linsen Bang Kekau Tapi Godzilla Linsen Langsung Menggelinding Ia Langsung Mengeluarkan Jurusnya Rolling Dragon Kill Walang Muter Muter Itu Ia Menyundul Si Burung Lak Itu Untuk Masuk Kedalam Gua Dan Dihajar Orang Mana Burung Hush Hush Kok Itu Bukan Anjing Cuk Hush Walah Walah Gigitnya Keras Sekali Lagi Gak Mau Lepas Dan Kemudian Linsen Melihat Ada Luka Di Leher Si Burung Lak Ia Pun Mau Memberiksa Lukanya Itu Apakah Itu Akan Membuatnya Modar Bang Gak Bener Ini Cuma Luka Kecil Cuk Walah Malah Marah Marah Kau Ini Gimana Sih Berhenti Menatapku Seperti Itu Berhenti Perhatian Kepadaku Dasar Kau Manusia Tolol Aku Ini Musuh Mucuk Kenapa Kau Malah Menatapku Seperti Itu Seolah Kau Mengasih Kuma Dan Ternyata Jangan Bergerak Jir Itu Pedangnya Si Wolverine Ia Langsung Menodong Kepada Si Burung Lak Walah Jangan Bergerak Burung Bodoh Kalau Kau Bergerak Kau Akan Kehilangan Leher Wajir Malah Ditodong Pedang Itu Sama Wolverine Dari Belakang Waduh Gaswat Oke Oke Apa Kau Sudah Menyerah Burung Lak Aku Menyerangmu Bukan Untuk Mengkill Jadi Bagaimana Dengan Tawaranku Tadi Apakah Kau Mau Berbagi Informasi Dengan Kami Walah Walah Kau Ternyata Cuman Bercanda Aku Sudah Diserang Habis Habisan Malah Cuman Mau Minta Informasi Kira Mau Dikil Itu Waduh Ya Sebenarnya Tidak Dikil Juga Si Niat Kami Cuman Mempreteli Semua Bulu Anda Dasar Bangke Dasar Kadal Mesum Wanjir Santai Bos Santai Santai Kau Itu Kan Cuman Burung Ya Lagian Kita Beda Spesies Bos Walah Walah Dan Juga Aku Punya Cara Untuk Menyembuhkan Lukamu Itu Soalnya King Kong Dan Aku Juga Mengalami Hal Yang Sama Terkait Luka Apakah Kau Mau Aku Tolong Dasar Kau Kau Telah Mencuri Penyembuhan Dari Si Kadal Bau Itu Kau Bener Bangke Kau Adalah Pencuri Selain Mesum Kau Juga Pencuri Wada Malahan Tapi Sebelumnya Aku Disini Terkena Racun Dari Si Kadal Bau Itu Apakah Kau Juga Tidak Terkena Racun Disini Ya Elah Itu Bukan Racun Bos Itu Makanan Yang Lezat Malah 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 King Kong Pose Itu Waduh Malahan Tapi Yang Kau Kalahkan Itu Cuman Venom Dia Cuman Anak Buah Dari Naga Gecko Kau Tidak Kau Pernah Bisa Mengalahkan Si Naga Gecko Itu Soalnya Dia Sangat Over Power Ya Makanya Ayo Kita Kerjasama Aku Ingin Informasi Lebih Banyak Tentang Si Naga Gecko Itu Apakah Kau Mau Berbagi Informasi Walau Kalau Kau Mau Informasi Ya Tolonglah Ini Si Anjing Malah Nodong Piso Terus Sana Pergi Sana Pergi Walau Kalau Begitu Kau Menerima Kerjasama Kami Oke Kalau Gitu Kita Sepakat Kita Akan Bekerjasama Walau Malahan Dan Oke Perkenalkan Namaku Adalah Linsen Aku Menawarkan Kerjasama Kepada Kalian Berdua Wolverine Sama Burung Kita Akan Bekerjasama Untuk Mengalahkan Naga Gecko Tapi Mister Wolverine Aku Mau Tanya Sebenarnya Kau Belajar Berpedang Dari Mana Itu Kan Jurus Pedang Dari Manusia Apakah Kau Belajar Dari Manusia Bodoh Amat Aku Tidak Mau Bicarakannya Jir Malahan Judas Aku Juga Tidak Mau Bertarung Bersama Si Burung Bodoh Itu Dia Adalah Wanita Licik Aku Tidak Mau Bersama Dengannya Walau Lagian Aku Tidak Mau Sama Anjing Gila Seperti Ente Ente Itu Seperti Anjing Rabies Tau Jir Gue Ini Ahli Pedang Gue Bukan Anjing Gila Walah Malahan Mau Tarung Lagi Ente Tenang Bos Tenang Kita Sekarang Itu Berteman Jadi Tenang 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 Ayolah Wolverine Masukkan Pedangmu Itu Jangan Ditodong Lagi Tenang 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 Dan Juga Nuna Buru Aku Penasaran Kepadamu Kenapa Kau Memiliki Buah Transformasi Itu Sebenarnya Aku Butuh Satu Untuk Si Wolverine Ini Dia Harus Makan Buah Perubahan Kalau Tidak Dia Makan Meledak Itu Dah Yaelah Biarin Aja Si Anjing Gila Itu Meledak Wajerdah Malahan Malah Disuruh Meledak Itu Si Anjing Wala Bahaya Ini Oke Oke Kalau Gitu Aku Punya Penawaran Yang Istimewa Untukmu Ini Dia Ini Adalah Timun Untuk Penyembuhan Ini Juga Bisa Digunakan Untuk Menyembuhkan Botak Itu Dan Tak Botak Mundur Mupeng Gue Gak Botak Cok Waduh Malah Marah Marah Gimana Si Ini Beneran Timun Penyembuh Bisa Untuk Menyembuhkan Anggota Badanmu Yang Terluka Ataupun Yang Hilang Seperti King Kong Ini Dia Awalnya Terluka Parah Tapi Setelah Makan Timun Ini Dia Lalu Sembuh Total Ya Betul 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 Berikan Kepadaku Timun Linsen Berikan Berikan Waduh Malahan Kau Sudah Makan Cukup Dan Ini Dia Wolverine Ini Untukmu Ini Timun Penyembuh Kau Bisa Menyembuhkan Semua Luka Luka Kamu Dan Juga Aku Ingin Kau Mengendalikan Kekuatan Mu Itu Soalnya Kalau Kau Tidak Bisa Mengendalikan Kekuatan Kau Akan Meledak Seperti King Kong Itu Kalau Kau Terlalu Lama Berada Di Benduk Manusiamu Itu Kau Akan Meledak Dengan Segera Waduh Malahan Ya Oke Kalau Gitu Aku Akan Berusaha Keras Siap Kau Memang Hebat Wolverine Ucap Linsen Sambil Menepuk Punggung Si Wolverine Dan Puk Ya Elah Malah Jatuh Cuma Ditepuk Kau Emangnya Sedang Kelelahan Ya Wanjir Tubuh Gue Penuh Kacuk Jangan Dipendung Seperti Kekuatan Seperti Beruang Yang Sedang Menyerang Tikus Itu Sangat Besar Sekali Tolol Waduh Maaf 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 Jangan Khawatir Aku Akan Pulih Kembali Aku Akan Membantumu Untuk Mencapai Tujuan Mu Yaitu Berubah Kembali Menjadi Monster Besar Burung Kaget Ya Kaget Dengan Si Linsen Ya Kenapa Linsen Memiliki Energi Yang Bisa Menestabilkan Buah Perubahan Wah Sebenarnya Apa Rahasiamu Yaitu Rahasia Bos Kalau itu Saya Beritahu Yaitu Tidak Rahasia Lagi Walau Itu Sangat Keren Sekali Bos Ucap King Kong Waduh Dasar Kalian Berdua Kalian Memang Monster Yang Aneh Waduh Ya Karena Mr. Wolverine Tidak Bisa Berubah Menjadi Monster Lagi Jadi Aku Minta Kepadamu Burung Lak Untuk Memberikan Satu Saja Buah Perubahan Manusia Itu Sangat Penting Sekali Untuk Si Wolverine Supaya Dia Tidak Meledak Bang Ke Bener Waktu Itu Kau Telah Merusak Semuanya Ya Buah Perubahan Yang Aku Jaga Telah Hancur Itu Karena Semuranmu Yang Waktu Itu Dasar Kau Ini Tolol Tolol Waduh Gaswat Dan Terus Gimana Kalau Tidak Segera Diberi Buah Perubahan Nanti Mister Wolverine Bisa Meledak Itu Ya Gue Bodoh Amat Biarkan Aja Dia Meledak Dasar Kutu Kumpret Kalau Aku Meledak Kita Tidak Bekerja Sama Yaudah Gue Bodoh Amat Lagian Itu Kan Barang Buangan Ya Buah Itu Kan Berjatuhan Kenapa Kau Malah Memungut Sampah Ya Buah Itu Kan Sampah Ya Kalau Jatuh Malah Dimakan Dasar Tolol Tolol Jir Gue Bukan Tolol Malah Tenang Bos Tenang Tenang Jangan Kelahi Terus Kita Harus Salih Solusinya Ya Oke Aku Akan Memberitahu Satu Hal Kepadamu Tapi Karena Kekuatanmu Bisa Merubah Buah Perubahan Menjadi Buah Terbalik Aku Menjadi Tertarik Dengan Itu Jadi Aku Akan Bergabung Dengan Godzilla Linsen Tapi Aku Ingin Mengetahui Rahasiamu Itu Oke Bos Diliat Diliat Aku Beritahu Rahasianya Dan Kau Akan Bergabung Untuk Melawan Naga Geko Tapi Tolong Beritahu Selain Di Tebingmu Itu Ada Dimana Lagi Buah Perubahan Kalau Menurut Informasi Yang Aku Dapatkan Buah Perubahan Yang Satunya Lagi Itu Ada Di Rawat Tulang Waduh Rawat Tulang Apakah Kau Menjebak Kami Rawat Tulang Itu Adalah Tempat Bagi Kuburan Para Monster Apa Benar Buah Perubahan Ada Disitu Tanya Wolverine Ya Jelas Emang Gue Bodoh Kayak Ente Bang Bener Kau Mau Gelut Ya Ayo Kita Lagi Nanya Mulu Udah Gue Kasih Tau Itu Gue Tidak Bohong Gue Jujur Dasar Bang Jir Kingkong Sama Linsen Jadi Bingung Tuh Dua Orang Malah Ngamuk Mulu Dah Harusnya Diapalkan Biar Gakak Ngamuk Terus Oke Aku Tau Perkataan Linsen Kau Tenang Saja Aku Percaya Aku Percaya Waduh Dan Ini Dia Ini Adalah Rawat Tulang Rawat Tulang Ini Memang Kuburan Para Monster Karena Rawat Ini Bisa Memakan Monster Jir Serem Amat Yah Karena Tempat Itu Berbahaya Si Wolverine Itu Merasa Tidak Enak Dengan Si Linsen Itu Tempat Yang Berbahaya Bos Kalau Kau Bisa Usdeat Tenang Saja Wolverine Aku Telah Berjanji Kepadamu Kalau Aku Akan Menyebuh Jadi Kau Tenang Saja Disini Aku Akan Mengambilkan Buah Perubahan Itu Kepadamu Apakah Bener Kau Baik Sekali Ko Jilalinsen Yah Tenang Saja Wolverine Aku Telah Berjanji Untuk Bantumu Jadi Bahaya Seperti Itu Bagiku Sangat Kecil Soalnya Setiap Hari Gue Merasakan Bahaya Iya Kan Kingkong Yah Bahaya 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 Adalah Keseharian Kita Jir Malahan Mereka Berdua Itu Otaknya Sudah Sedeng Tanya Si Burung Lak Waduh Gue Gak Tau Cuk Yah Dah Daripada Mikirin Dua Orang Idiot Aku Malah Lebih Khawatir Dengan Si Para Dodo Itu Ya Kemana Si Para Dodo Itu Habis Gue Marah Malah Pada Ngilang Lah Lah Daripada Kau Mikirin Burung Itu Lebih Baik Kau Makan Saja Timun Itu Timun Penyembuhan Bos Cepat Makan Itu Akan Bermanfaat Bagimu Akan Tetapi Linsen Kau Harus Tahu Kalau Di Rawa Itu Adalah Rawa Kuburan Bagi Para Monster Apa Kau Tidak Takut Untuk Datang Kesitu Kita Bisa Mencari Tempat Lain Kok Waduh Ente Gimana Sia Ente Orangnya Pesimis Amat Udahlah Aku Akan Berhasil Membuatmu Menjadi Monster Lagi Jadi Tenang Saja Bos Seperti Si Kingkong Itu Dia Juga Kemarin Mau Moder Gara-gara Makan Buah Itu Tapi Ia Berhasil Aku Selamat Jadi Tenang Saja Bos Kalian Makan Itu Aja Itu Adalah Buah Untuk Penyembuhan Diri Kalian Itu Bukan Racun Bos Kenapa Malah Dipegang Terus Dan Oke lah Si Wolverine Pun Mempercayai Linsen Dan Ia Langsung Makannya Ya Karena Wolverine Makan Si Burung Lak Itu Ikut Ikutan Makan Dan Waduh Cuy 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 Gak Enak Ini Bener Gak Enak Bangke Bener Dan Ternyata Siut Wah Wah Ini Menyembuhkan Luka Luka Di Tubuh Mereka Berdua Waduh Itu Sangat Menyegarkan Sekali Ternyata Ini Sangat Luar Biasa Ya Burung Lak Itu Menikmati Perubahan Yang Ia Rasakan Luka Lukanya Langsung Sembuh Semua Itu Termasuk Luka Yang Ada Di Lehernya Itu Langsung Sembuh Secara Instan Ini Luar Biasa Ya Karena Mereka Tahu Manfaatnya Mereka Pun Langsung Memakan Timun Itu Sampai Habis Ya Walaupun Rasanya Engak Tapi Ini Bener-bener Menyegarkan Bagi Tubuh Dan Siu Jir Bulu-bulu Kutlah Kembali Lagi Mantapol Kekuatanku Telah Powerful Lagi Ini Bener Kan Burung Lak Kau Dikasih Tahu Malah Gak Percaya Terima Kasih Godzilla Linsen Dan Oke Semuanya Telah Sepakat Untuk Bergabung Dan Semuanya Telah Merancanakan Untuk Pergi Ke Rawat Tulang Selinsen Pun Meminta Tolong Kepada Si Burung Lak Tapi Burung Lak Malah Tidak Mau Oh Gah Bener Gue Tidak Mau Ikut Kesitu Gue Gak Mau Ke Wilayah Yang Bau Seperti Itu Walah Malah Gue Kan Belum Ngomong Yang Malah Udah Melolak Waduh Kemudian Burung Bersiul Ia Memanggil Kawan Kawannya Dan Ternyata Yang Datang Itu Burung Dodo Walah Marah Si Dodo Yang Datang Kalian Akan Diantar Burung Dodo Saja Untuk Pergi Kesitu Aku Tidak Mau Ikut Kesitu Kau Ambil Saja Dan Kemari Aku Akan Menemu Di Sini Oke Siap Tapi Aku Akan Jalan Saja Tapi Biarkan Burung Dodo Itu Mengikuti Kami Dan Hensin Dan Cuing Berubah Takjub Ya Ia Bisa Berubah Semaunya Gile Bener Padahal Untuk Berubah Menjadi Monster Itu Butuh Energi Yang Besar Tapi Godzilla Linsen Menggunakannya Dengan Mudah Dan Okelah King Kong Dan Godzilla Linsen Serta Wolverine Ditemani Sama Tiga Burung Dodo Langsung Pergi Kerawat Tulang Okelah Gas Ken Dan Beberapa Saat Kemudian Hari Sudah Sore Dan Itu Ya Disitu Sudah Dekat Itu Rawat Tulang Itu Lokasinya Ada Didekat Gunung Itu Oh Gitu Ya Tapi Kita Istirahat Dulu Ya Capek Jalan Terus Dan Itu Dia Ya Si King Kong Sudah Memasak Ia Berhasil Menangkap Beberapa Hewan Untuk Dimakan Siap Ayo Kita Pesta Pora Dan Malam Pun Datang Saatnya Untuk Makan Malam Linsen Makan Suatu Daging Yang Besar Kau Dapat Dari Mana King Kong Ya Itu Rahasia Bos Walah Malah Main Rahasia Ya Wolverine Pun Menikmati Daging Itu Ia Baru Pertama Kali Ini Memakan Makan Enak Seperti Ini Ya Ia Jadi Ingat Ketika Ia Masih Menjadi Peliran Si Manusia Ia Diberi Makan Makan Daging Dan Akhirnya Wolverine Pun Nangis Itu Waduh Malah Nangis Kemudian Wolverine Melihat Godzilla Linshan Mengubur Sesuatu Waduh Kenapa Malah Dikubur Ini Bukan Dikubur Tapi Ini Diambil Ini Salah Satu Caraku Untuk Memasak Biar Cepat Matang Ya Biar Matang Merata Gitu Oh Begitu Ya Pantas Saja Baunya Jadi Enak Sekali Ini Dia Kau Makan Juga Ini Bagian Oke Siap Bos Ini Tampak Enak Sekali Dan Wolverine Pun Memakan Daging Dengan Lahap Ya Ya Sangat Menikmati Daging Yang Besar Itu Mantap Pol Sepertinya Kau Memang Suka Dengan Daging Itu Apa Kau Belum Makan Dalam Waktu Yang Lama Ya Memang Benar Beberapa Bulan Ini Aku Belum Makan Dengan Baik Soalnya Aku Terus Menerus Menjaga Kawananku Mereka Itu Selalu Diserang Sama Hewan Hewan Yang Aneh Aku Jadi Khawatir Dengan Mereka Saat Ini Waduh Waduh Begitu Tapi Kau Harus Membiasakan Itu Biarkan Mereka Bertumbuh Dengan Sendirinya Kau Tidak Bisa Selalu Melindungi Mereka Dan Lagi Kenapa Waktu Itu Kau Mengeluarkan Jurus Yang Aneh Pedang Itu Seolah Mengeluarkan Kristal Apakah Kau Bisa Mengkill Si Burung Lak Itu Dengan Jurus Mu Itu Waduh Jelas Tidak Jurus Kau Linshan Mengatakan Kalau Ia Mau Istirahat Malam Ini Ia Tidur Pulas Ia Menyuruh Si Wolverine Untuk Tidur Walah Tidur Si Wolverine Jadi Kaget Kenapa Harus Tidur Dan Ya Pada Akhirnya Si Wolverine Pun Tidak Tidur Ia Menjadi Seorang Penjaga Malam Soalnya Si King Kong Dan Linshan Malah Tidur Pulas Walah Walah Ya Mereka Berdua Tidur Tapi Ya Si Wolverine Tetap Berjaga Ia Akan Menjaga Mereka Berdua Dari Marah Bahaya Dan Itu Dia Itu Adalah Aura Hijau Itu Adalah Aura Dari Rawat Tulang Wah Kira Kira Disitu Ada Monster Apa Dan Ini Dia Rawat Tulang Mereka Sudah Sampai Mereka Bertiga Sudah Sampai Di Rawat Tulang Naik Si Dodo Walah Walah Ya Mereka Semua Langsung Dalam Form Manusianya Dan Menaiki Burung Dodo Tapi Sikeng Kau Merasakan Sesuatu Yang Merasakan Ada Monster Yang Mendekat Waduh Apakah Itu Monster Apakah Itu Kayu Aku Merasa Itu Aura Monster Dan Ternyata Itu Beneran Monster Bos Itu Adalah Mantis Mantis Yang Menyamar Menjadi Kayu Walah Mantis Yang Malah Serem Banget Sudah Ya Mantis Kayu Itu Mengetahui Ada Si King Kong Disitu Dan Dia Mau Menyerang Waduh Gaswat Dan Ya Si King Kong Melompat Tapi Burung Dudunya Malah Terbelah Menjadi Dua Wadidaw Ya King Kong Kehilangan Tunggangannya Soalnya Mudar Itu Waduh Tapi Aduh Gaswat Ternyata Ini Rawah Tulang Rawahnya Malah Menghisap Kaki Si King Kong Gaswat Linsen Pun Memberitahu King Kong Untuk Tidak Bergerak Tetap Tenang Jangan Bergerak Nanti Kau Terhisap Dan Woke Dah Linsen Pun Langsung Berlari Ke Arah King Kong Ia Kan Menolongnya Tapi Simantis King Kong King Kong King Kong Waduh Gaswat Wolverine Pun Langsung Bersiap Ia Menolong Si Linsen Dan Serang Ya Burung Si Wolverine Langsung Meluncur Tajam Ia Menolong Linsen Dari Serangan Si Mantis Tapi Puj Jir Tetap Diserang Walau Walau Ya Untungnya Linsen Dan King Kong Berhasil Menghindar Wah Gaswat Siah Wolverine Merasa Tubuh Si Mantis Itu Terlalu Tebal Ia Tidak Berhasil Melukainya Dan Jir Cepetan Kaburan Dikomodar Dodo Cepet Lari Tapi Si Mantis Itu Tetap Mengejar Si Wolverine Waduh Ia Tepat Berada Di Belakangnya Dan Ia Pun Akan Mendebas Si Wolverine Dan Sreng Yes Burung Dodo Terbulah Dua Lagi Waduh Waduh Malam Mudar Itu Dodo Ya Wolverine Pun Langsung Melompat Ia Menghindar Dari Serangan Matis Itu Linsen Melihat Itu Ia Akan Menolong Si Wolverine Yang Sedang Melompat Tapi Ternyata Wolverine Mengeluarkan Auranya Dan Ia Pun Langsung Mengeluarkan Jurus Andalanya Yaitu God Slash Dan Sreng Sreng Jir Itu Sampai Mantis Terpotol Potol Itu Gile Bener Dan Ternyata Waduh Gas Si Wolverine Itu Mau Terjun Bebas Ke arah Rawa Bisa Dihisap Ini Dia Akan Tetapi Berhasil Selamat Ya Linsen Berhasil Menangkap Wolverine Kau Tidak Jadi Nyemplung Ya Wah Wah Hebat Sekali Ternyata Si Dodo Ini Memiliki Kaki Yang Tidak Bisa Dihisap Soalnya Kakinya Itu Ada Selaputnya Jadi Ia Aman Dari Hisapan Si Ternyata Begitu Ya Dan Oke Sekarang Kita Harus Mencari Buah Perubahan Kira Kira Ada Dimana Apa Ada Di Pohon Itu Cobalah Kau Kingkong Panjat Pohon Itu Coba Cari Buah Perubahan Disitu Oke Siap Kingkong Pun Langsung Manjat Ia Mencari Buah Perubahan Di Pohon Yang Ada Di Tengah Itu Dan Ternyata Wanjir Itu Ada Tangannya Mantis Ya Wolverine Menyadari Itu Ia pun Langsung Melompat Dan Slash Waduh Burung Dodonya Langsung Instant Kill Potol Kepalanya Wala Wala Bangke Bener Itu Dodok Terakhir Malah Modar Juga Dasar Kalian Mantis Tolor Kenapa Malah Dodonya Dikil Waduh Gas Wat Dan Ternyata Wanjir Ternyata Mantisnya Ada Banyak Itu Wala Wala Sepertinya Mantis Itu Penjaga Rawat Tulang Ya Untungnya Wolverine Bisa Memanjat Ia Langsung Bergelantungan Di Pohon Besar Itu Hei Kingkong Apa Kau Mendapatkan Buahnya Belum Bos Aku Belum Melihatnya Waduh Gas Wat Dan Ternyata Ya Si Mantisnya Malah Mengepakan Sayapnya Dan Ia Pun Terbang Waduh Waduh Gas Wat Mantis Mantisnya Malah Terbang Itu Jir Walwan Malahan Jangan Kesini Jangan Kesini Pergi Dan Ya Si Godzilla Linsen Pun Langsung Memanjat Ia Memanjat Ke atas Mengikuti Kingkong Wolverine Pun Sama Ia Langsung Memanjat Ke atas Dan Cerang Ya Wolverine Diserang Sama Mantis Tapi Ia Bisa Menghindar Dan Slash Ia Menyerang Mantis Tapi Itu Percuma Saja Mantis Masih Ada Lagi Masih Banyak Lagi Dan Mengejar Godzilla Linsen Dan Tung 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 Yang Bisa Menghindar Gaswat Dan Ya Ada Lagi Itu Ada Mantis Lagi Yang Mengejar Waduh Kurang Asam Sepertinya Kau Harus Aku Ajari Cara Bertarung Yang Baik Dan Benar Dan Burang Rasakan Jurus Matematikaku Dan Woke Berhasil Mendarat Di tubuh Mantis Bersiaplah Dasar Serangga Tolol Try Bye Dan Cash Ya Gigi Petir Langsung Menancap Ke tubuh Mantis Dan Serang Jir Langsung Dicabik Cabik Itu Si Mantis Ya Dimakan Dimakan Dikrauk Kerauk Itu Sampai Is Akan Tetapi Di dalam Rawak Ada Sesuatu Yang Aneh Dan Jir Itu Apaan Itu Itu Muncul Benda Aneh Dari Dalam Rawak Rawak Malah Malah Dan Itu Langsung Mengikat Si Mantis Yang Dimakan Sama Si Linsen Wanjir Ini Apaan Kenapa Ini Berlendir Sekali Dan Ternyata Itu Adalah Kodok Rawak Waduh Kodoknya Malah Mau Memakan Si Mantis Bangke Bener Ente Kodok Kodok Ini Mangsaku Kenapa Malah Mau Kau Makan Cari Yang Lain Dasar Kodok Bangke Ya Katak Itu Pun Langsung Menarik Si Mantis Linsen Pun Langsung Melompat Ia Tidak Mau Dimakan Sama Si Kodok Dan Ya Kingkong Pun Langsung Melompat Ke Arah Dia Menyelamatkan Linsen Dan Berhasil Berhasil Diselamatkan Itu Linsen Dan Ia Pun Hinggap Di Sebuah Ranting Pohon Yang Besar Oke Jangan Bergerak Kingkong Kita Amati Dulu Pergerakan Dari Si Kodok Kodok Itu Dan Ternyata Ya Kodok Itu Langsung Melahap Si Mantis Gili Bener Dimakan Bulat Bulat Itu Bahaya Itu Mah Kemudian Kodok Itu Mencari Mangsa Lagi Ia Mencari Mangsa Yang Siap Dimakan Wah Kodok Itu Cekatan Sekali Sepertinya Ia Masih Lapar Dan Ternyata Wala Itu Ngapain Si Kodok Malah Menghirup Udara Sampai Banyak Dan Sleeping Tas Wajir Malah Nebakin Lendir Waduh Gas Wat Dan Waduh Tembakannya Sangat Kuat Sekali Sampai Pohon Langsung Jebul Itu Gili Bener Dan Ternyata Ia Malah Menyerang Si Wolverine Wolverine Pun Melompat Menghindari Serangan Itu Dan Serang Waduh Gas Wat Wolverine Tertangkap Ia Tertangkap Lilitan Lidah Dari Si Kodok Waduh Bahaya Dan Ia Pun Ditarik Ia Akan Dimakan Dan Cang Jir Ia Berjuang Untuk Tidak Dimakan Ia Menggigit Batang Ranting Pohon Itu Supaya Ia Tidak Dihab Waduh Waduh Dan Linset Linset Langsung Menangkap Pedang Itu Akan Tetapi Yaelah Melatih Ditangkap Waduh Ini Licin Bro Jir Bang Bener Kau Idiot Banget Itu Pedang Kesayanganku Cepat Ambil Dan Malahan Kenapa Kau Ngomong Jadinya Lepas Kekitanmu Dan Yaduh Malah Mau Dimakan Dabak Bener Apes Apes Ya Linset Pun Langsung Memberitahu King Kong Untuk Melompat Menyelamatkan Si Wolverine Oke Siap Ya Linset Pun Langsung Mengambil Tangan Dari Si Mantis Yang Telah Putus Dan Oke Siap Pakai Ini Aja Dan Langsung Dipotolin Lidahnya Itu Menggunakan Tangan Dari Mantis Mantap Wolverine Selamat Ia Pun Langsung Melompat Ia Menghajar Si Kodok Bangke Ini Dan Cero Modar Kau Dasar Kodok Bangke Ya Wolverine Pun Langsung Mularkan Auranya Ia Kan Mengkil Dengan Auranya Yang Hebat Dan Cero Modar Si Kodok Jir Gile Bener Kau Hebat Sekali Wolverine Dasar Bangke Mana Pedangku Maaf Ya Maaf Malah Pedangnya Tidak Bisa Aku Tangkap Pedangnya Pedangnya Ada Disitu Pedangnya Malah Keisip Tapi Aman Bos Aman Oke Semuanya Kita Akan Mencari Buahnya Lagi Aku Punya Ide Ide Cemerlang Untuk Melewati Rawa 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 Dan Ini Dia Ide 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 Adalah Menggunakan Daun Daun Pohon Ini Untuk Berjalan Di Atas Rawa Rawa Dan Berhasil Rawa Rawa Rawanya Bisa Dilewati Tanpa Harus Dihisap Wah Ternyata Dinsen Itu Pintar Juga Sebenarnya Siapa Si Dirinya Itu Heil Wolverine Aku Butuh Locatanmu Nanti Tolong Kau Ikat Ini Di Sebuah Pohon Kita Akan Membutuhkan Nanti Oke Siap Bos Dan Ternyata Jir Ada Suara Monster Yang Aneh Muncul Suara Monster Apa Anda Suaranya Melengking Menakutkan Sekali Itu Seperti Suara Bayi Bayi Yang Aneh Wadah Suara Bayi Apakah Itu Benar Suara Bayi Woy Wolverine Apakah Kau Mendengar Suara Itu Ya Aku Mendengar Suaranya Itu Tampak Aneh Sekali Sepertinya Itu Ada Disana Bos Linsen Pokoknya Kita Dekati Dan Ya Linsen Pun Berdekati Suara Itu Akan Tapi Ternyata Di Belakangnya Ada Monster Gede Tuh Monster Apa Anda Tuh Dan Linsen Pun Sadar Kalau Ia Diserang Waduh Itu Monster Yang Gede Banget Itu Monster Salamander Cuk Waduh Ternyata Monster Yang Malah Langsung Menerkam Si Linsen Dan Kawannya Dan Hau Linsen Dan Dua Orang Temannya Langsung Menghindari Serangan Dari Salamander Itu Dan Ya Mereka Bertiga pun Langsung Lari 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 Woy King Kong Cepat Tempar Talinya Lempar Talinya Ke Akar Itu Siap Bos Aku Lempar Dan Hap Berhasil Dan Ya Berhasil Selamat Dari Si Salamander Ini Terima Kasih King Kong Kau Hebat Sekali Ya Kau Memang Sangat Hebat Dalam Mengayun Akan Tetapi Waduh Apa Hantu Itu Muncul Sesuatu Yang Aneh Disitu Dan Ternyata Jir Malah Ada Mulut Besar Banget Yang Mana Mereka Bertiga Tidak Bisa Berkutik Lagi Dari Mulut Besar Itu Dimakan Dah Woy Cepat Melompat Cepat Lompat Oke Siap Bos Linsen Dan Ya Mereka Bertiga Pun Melompat Dan Memasuki Perut Si Salamander Yang Lebih Besar Itu Dan Ya Mereka Pun Melosot Tajam Dan Langsung Masuk Ke Area Lambung Dan Waduh Malah Gue Ditidurin Wajerdah Dan Ya Sampai Di Area Lambung Kenapa Tidak Cairan Asam Tapi Ini Kesempatan Ini Adalah Makan Yang Lezat Ayo Kita Makan Langsung Explosion Bite Ya Linsen Langsung Memakan Si Lambung Itu Tapi Waduh Kingkong Malah Jadi Muntah Itu Si Wolverine Malah Jadi Ngelak Malah Makan Organ Dalam Malah Tapi Berkat Itu Linsen Mendapatkan Poin XP Mantap Tapi Cikking Malah Berasa Jijai Ya Wanjir Itu Jijai Sekali Bos Tolong Jangan Dimakan Ya Ya Daripada Dimakan Mending Dikil Aja Bos Linsen Gak Usah Repot Repot Untuk Dimakan Oke Kalau Gitu Ayo Kita Tebas Sini Tapi Waduh Kenapa Ini Malah Bergerak Ya Perutnya Ini Malah Bergerak Gerak Sepertinya Kesakitan Karena Kau Makan Bos Linsen Walah Seperti Itu Tapi Sepertinya Ada Sesuatu Yang Lain Dan Ternyata Bener Itu Salamander Yang Sedang Bertarung Dengan Salamander Coklat Salamander Putih Lebih Besar Dan Langsung Memakan Salamander Coklat Waduh Ternyata Ia Langsung Makan Sepertinya Kita Harus Cepat Kita Harus Cepat Keluar Disini Oke Bos Kau Perhatikan Saja Jurusku Ini Aku Akan Menggunakan Ultiku Dan Gold Slash Bedang Wolverine Langsung Menembus Perut Dari Salamander Putih Dan Salamander Putih Langsung Bersambung Cihir Malah Bersambung